Al-Mahdi sudah ada di tengah-tengah kita, Alhamdulillah. Namanya Syahid Muhammad Qasim. Beliau dianugerahkan petunjuk ke Nabian. Allah hadir dalam mimpinya lebih dari 500 kali. Dan baginda Nabi Muhammad SAW lebih dari 300 kali hadir dalam mimpinya. Memberikan kabar ke Nabian. Ar-Ru'iyah As-Sadiqah atau Mubah Sirat atau mimpi yang baik dari Allah SWT. Jangan lupa, hampir seluruh Nabi, hampir seluruh Rasul, hampir seluruh utusan-utusan Allah. Salah satu petunjuk dari Allah dalam bentuk mimpi. Alhamdulillah kita sama-sama tahu, ulama di seluruh dunia sepakat. Tugas Al-Mahdi itu salah satunya adalah meluruskan kesalahpahaman, menyatukan seluruh pendapat umat Islam yang berbeda-beda. Kita tahu, faktanya terjadi. Satu penafsiran dalam sebuah hadis bisa berbagai macam pendapat yang berbeda. Terhadap Al-Quran pun demikian. Maka tidak aneh umat Islam terpecah dalam banyak kelompok dan golongan. Dalam banyak aliran. Bahkan ini sudah bukan rahasia umum bahwa aliran di dunia itu begitu banyak sekali. Bahkan ada seorang ulama dalam sebuah buku. Saya pernah baca, itu sampai ribuan aliran di seluruh dunia sesungguhnya. Umat Islam terpecah-pecah. Satu aliran, terpecah-pecah lagi jadi berbagai aliran lain. Yang menarik adalah ketika Said Muhammad Qasim muncul, kami berpendapat benar-benar mengklirkan berbagai perbedaan pendapat antar-ahrim ulama ini. Satu contoh, ada hadis yang mengatakan Al-Mahdi itu muncul dari Madinah. Maka orang berpendapat Al-Mahdi harus orang Arab, orang asli Madinah. Bukan orang lain, bukan dari negara lain. Tapi ada lagi yang mengatakan Al-Mahdi muncul dari khurasan, dari arah timur. Lalu yang mana yang benar? Alhamdulillah, Said Muhammad Qasim muncul dari arah timur. Muncul dari sebelah khurasan. Inilah akhirnya mengklirkan pendapat ulama yang mengatakan, Al-Mahdi muncul dengan panji hitamnya dari arah timur adalah do'ib. Sekarang, Alhamdulillah, kami berpendapat hadis tersebut menjadi sahih. Artinya karena sudah terjadi. Baik, saya bukan ulama, saya bukan ustad, saya pun bukan pendidikan di pondok pesantren. Tapi kami sudah berani mengatakan karena sudah real terjadi. Maka, ada ulama yang mengatakan itu hadis do'ib. Kami meyakini sekarang statusnya menjadi hadis sahih. Banyak lagi berbagai hadis yang lain yang akhirnya kita tahu. Hadis itu benar. Jadi, mohon maaf, karena Said Muhammad Qasim menyampaikan kabar kenabian. Saya mau pendapat. Minta pendapat, saudara sekalian. Mau bertanya kepada rekan-rekan sekalian. Lebih tinggi mana pendapat ulama atau kabar kenabian? Pasti dijamin, 100 persen kabar kenabian lebih tinggi statusnya daripada pendapat ulama. Kabar kenabian, petunjungnya dari Allah langsung. Mohon dikutip, saya akan kutip ini pendapat Gus Baha. Bahwa mimpi yang benar dari Allah SWT, pasti benar. Kenapa? Karena dibimbing, dikendalikan oleh Allah SWT. Sedangkan pendapat siapapun, ulama, ulama, setinggi apapun, dipengaruhi oleh keadaan. Di mana seorang ulama itu berada. Di mana aliran beliau berada. Dipengaruhi oleh itu. Tapi mimpi tidak dikendalikan oleh Allah SWT. Mari kita dengarkan pendapat Gus Baha. Kalau dalam teori kita, mimpi sama nyata melihat itu otoritatif mimpi. Karena mimpi, ruqyal mu'min dijamin oleh Rasulullah. Sama dengan 46 dusun minanubuah. Jadi persennya itu besar sekali, 46. Logikanya gini, kata kitab-kitab menjelaskan. Orang kalau melihat langsung, itu pasti terpengaruhi oleh cinta atau tidak cinta. Senang atau tidak senang. Sedang butuh atau tidak. Jadi gara-gara banyak kepentingan ini melihat itu tidak pernah jujur. Tidak pernah jujur. Jadi kebodohan manusia justru karena melihat itu kalau dalam teori kita. Nah kenapa mimpi itu begitu penting? Karena tadi ketika orang tidur itu off semua. Sistem sarafnya, sistem apanya. Yang ada hanya pengendalian Tuhan. Setelah kita mendengarkan pendapat Gus Baha tadi, sangat jelas sekali. Syair Muhammad Qasim adalah sosok yang akan mengklirkan berbagai pendapat. Maka percayalah dengan pendapat Syair Muhammad Qasim. Karena ini sudah pasir keempat. Maka wajar perlu ada kabar kenabian. Maka Syair Muhammad Qasim dalam mimpinya yang Allah sudah takdirkan, beliau akan mengembalikan Islam sesuai dengan Islam di zaman bagi Nabi Muhammad SAW. Artinya saat ini Islam sudah rusak. Ulama, penghapal Quran, Ustadz, Mubali, semakin banyak di mana-mana. Bergelar profesor, dokter banyak. Tetapi Islam terbukti semakin rusak. Itulah bukti bahwa takdir Allah kepada Syair Muhammad Qasim benar. Bahwa Muhammad Qasim akan membangun Islam kembali seperti Islam di zaman bagi Nabi Muhammad SAW. Terima kasih telah menonton!